Survei Anies Baswedan anjelok terus, Paloh mulai pusing dan lingluk. Nasdem akhirnya putuskan berpaling keganjar, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jadi melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anies, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies, selamat tinggal. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Lidbang Kompas yang terbaru. Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan dibawa jauh dari Prabowo Subianto. Yang posisinya adalah run up, kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo. Karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan kepada Anies. Dan seperti biasa, mendengar ada kabar bahwa Ganjar Pranowo dicapreskan, maka ada saja pihak-pihak yang mulai tidak tenang. Nah pertanyaannya, ya kalau analisi saya, justru Anies Basmedan lah yang posisinya saat ini masih rawan alias belum aman. Ya mengapa saya katakan demikian? Karena jika ada satu saja partai dari koalisi perubahan yang keluar ya, misalnya, maka otomatis Anies Basmedan ini akan gagal maju sebagai capres di 2024. Mengapa Ganjar itu adalah pilihan terbaik untuk Indonesia saat ini? Yang pertama adalah, kalau pemimpin Indonesia ke depan itu adalah orang-orang yang mempunyai rekam jejak buruk masa lalu. Contohnya, di sekeliling dia, pendukung-pendukungnya itu adalah kelompok-kelompok radikal yang berpotensi mengancam NKRI. Tensi politik memang semakin memanas usai sejumlah nama mulai muncul dicalonkan sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang. Salah satu nama calon presiden yang paling banyak disorot adalah Anies Basmedan. Pencalonan Anies Basmedan disebut oleh pegiat media sosial Denny Sirekar, membuat Nasdem bingung dan ketua umumnya Surya Paloh makin lingluk. Menurut Denny politisi sekelas Surya Paloh, sebenarnya sudah tidak lagi berbicara soal uang. Kenda uang sudah tidak ada artinya lagi bagi Surya Paloh. Lantas kesuksesan, PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Widodo dan menguasai parlamen membuat Surya Paloh iri. Karena ingin membesarkan patennya sebesar PDI Perjuangan, itu merupakan sebuah ambisi besar dari seorang Surya Paloh. Sebelumnya memang usaha Surya Paloh untuk mengajak Ganjar Pranawo menjadi capres dari Nasdem, namun ditolak. Karena kesal pada Ganjar telah ditolak, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies yang pada waktu itu senang tinggi-tingginya asal surveinya. Anies Pasveren adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi abisinya untuk menjadi kingmaker dalam pemilihan Presiden. Sehingga dianggapnya bisa sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon Presiden. Hanya situasi ini, kata Denny akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies memang tidak bisa mereka jual selain harus menjadi anti-tesa dari Presiden Jokowi. Lantas dalam situasi inilah, perjalanan Nasdem kemudian menjadi linglung sebab surveinya Anies terus-menerus melorot jatuh. Anies Pasveren yang dulu selalu ada di urutan kedua sesudah Ganjar Pranawo, sekarang posisinya sudah direbut oleh Prabowo yang juga genjar merekrut para simpatisan. Menurut Denny, jiwa pengusaha Surya Paloh goncang karena sebagai pengusaha harus mengamankan bisnisnya tersebut. Kalau Anies kalah, kemungkinan besar bisnis Surya Paloh akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga tak bisa berkembang. Inilah yang menjadi ketakutan utama dari seorang Surya Paloh. DNA Surya Paloh adalah DNA Golkar yang gak bisa menjadi oposisi selama-lamanya karena memang butuh pegangan supaya bisa hidup dan berusaha. Denny Sirekar pun menandaskan kalau Surya Paloh adalah politisi senior yang piyawai dan dia juga adalah pengusaha yang handal. Jadi bisa saja dia membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk menjaga Anies Paswe dan sementara supaya jangan dipegang oleh partai lain. Dan kelak pada waktunya, Surya Paloh akan meninggalkan Anies yang akhirnya tidak bisa menjalankan diri karena suara PKS dan demokrasi saja tidak mencukupi. Sampai saat ini Anies memang telah berusaha mencitrakan dirinya agar terlihat sebagai orang yang pernah berprestasi di DKI. Tetapi fakta yang terjadi tidak bisa terus-menerus ditutupi. Cetra buruk yang didapat Anies awal kampanye pilkada DKI 2017 hingga kini pun tak bisa dihapus begitu saja. Plus, rekam jejak Anies yang telah diukirnya saat menjabat sebagai gubernur DKI juga semakin memperburuk dirinya. Jadi ketika Surya Paloh menjabreskan Anies, pastilah kualaha. Dan efeknya pun, elektabilitas partai Nasdem kian dari kian ceplok. Surya Paloh dan Nasdem pun dikuliti setipis demi setipis. Nasdem pun dinilai sebagai partai yang tidak punya kader yang berkualitas pemimpin, sehingga hanya comot sana comot sini. Kalau dulu Jakarta telah mengambil keputusan yang salah dan fatal karena Anies dipilih jadi gubernur, maka kini Nasdem telah mengambil keputusan yang salah dan sangat fatal karena telah mengangkat Anies sebagai capres unggulannya. Jadi kalau benar kabar yang beredar bahwa Surya Paloh bersedia cabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi, ini adalah cara Surya agar nama partainya bisa naik kembali. Terlebih nyatanya, keputusan Nasdem mengusung Anies adalah langkah blunder akibat salah bereksperimen. Tapi meskipun Surya cabut pencapresan Anies, partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Relanda di serega rontokkan mental Anies. Anies siap-siap ditendang Surya Paloh, berapat ke Prabowo, tinggalkan koalisi perubahan. Anies auto gagalnya pres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Partai KIB pecah, P3 langsung rapat ke Ganjar, Pan juga sedang bergolak. Bahkan Nasdem dikabarkan juga sedang berpikir ulang untuk calonkan Anies Baswedan. Semua sekarang merasa menjadi temannya Ganjar, saudaranya Ganjar, orang yang paling berjasa pada Ganjar. Mereka itulah orang-orang yang pada waktu Ganjar Pranowo ada di titik paling bawah, ikut menginjak-ninjaknya untuk mendapatkan nama. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan murni-militan. Fungsi publik pasti dibilang retak ya. Tapi kalau melihat iman politik, PKS, dan Demokrat kok rasa-rasanya agak sulit. Pasti akan dituding bahwa dinamika di dalam itu saat ini sedang mengalami satu proses yang cukup luar biasa. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih Presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan Bapak Politik Identitas. Atau bahasa lainnya Bapak Sumur Resapan. Atau Bapak Kelebihan Anggaran. Para pemilih Jokowi itu kemungkinan pindah gitu ke partai lain. Udah lah, gak usah milih Nasdem. Makanya suara Nasdem jadi semakin turun. Padahal harapan Nasdem dengan mendeklarasikan Anies, dia itu bisa mendapatkan limpahan suara gitu. Artinya menang jadi Capres atau Cowapres tapi di Senayan suaranya gak ada. Mereka gak mau. Semua partai berpikir seperti itu gitu. Termasuk Nasdem sendiri gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Sinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kandung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya gak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh gak membutuhkan. Misalnya nih koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem bisa manung berduaan karena ditinggalkan. Denny Sireka. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny memberikan analisis bahwa bukan hanya Gulkars saja yang akan merapat ke Gerindra tapi partai Nasdem juga. Dan jika prediksi tersebut benar, maka Anies akan ditinggal menangis di pojokan sambil guling-guling di lantai. Karena Anies tidak memiliki nilai jual sama sekali, sudah dijual dan diobral ke seluruh Indonesia, elektabilitasnya malah anjelok. Bahkan, elektabilitas partai Nasdem pun juga ikutan anjelok. Tentu melihat hal seperti ini, kemungkinan besar prediksi bahwa Nasdem benar-benar akan merapat ke kubu Prabowo Subianto bakal jadi kenyataan. Sebelumnya partai Nasdem sudah melakukan manuver dengan berkunjung ke markas sekretariat bersama, partai Gerindra dan PKB. Menurut saya, hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda hengangnya Surya Palo CS dari Kualisi Perubahan. Hal itu bukan tidak mungkin. Pasalnya, Kualisi Perubahan yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat itu disebut bisa saja layu sebelum berkembang, terlebih lagi politik memiliki sifat yang dinabis. Apalagi jika menilik Surya Palo sendiri adalah mantan kader partai Golkar. Jika benar bahwa Golkar akan merapat ke Gerindra, maka Nasdem mempunyai lebih peluang besar untuk bergabung dengan Gerindra mengikuti Golkar. Artinya, ada kemungkinan Kualisi Perubahan yang mengusung Anis sebagai jawab presnya ini batal, bahkan bubar dengan tidak baik-baik saja. Artinya, Anis juga semakin terancam. Jika Kualisi Perubahan gagal, maka Anis dipastikan takkan bisa nyap pres. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anis bisa saja gagalnya pres. Kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Nasdem mulai nyerah dan mencari peluang lain di luar Kualisi. Namun, Anis masih punya peluang jadi jawab pres. Tapi apakah Anis mau? Rasanya sangat memalukan. Diposisikan sebagai jawab pres unggulan di semua survei, lalu di injury time, malah jadi jawab pres. Turun derajat dengan dramatis. Pokoknya, jika Prabowo dan Air Langga tetap ngotot berkoalisi, dan Demokrat serta PKS juga ngotot, dipastikan say goodbye to Anis. Ini akan menjadi kekalahan paling cepat buat Anis. Kalau sebelum berperang, Layu sebelum mekar, terjatuh sebelum capai garis finish. Mungkin inilah kabar paling membahagiakan jika itu benar terjadi. Sekaligus kabar tersakit bagi Kadru dan Barisan sakit hati. Siap-siap saja, kita bakal dihibur dengan narasi Anis di Jekal dan di Zolimi. Jadi, bagaimana menurut Anda?